Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawan-kawan berjumpa kembali dengan Enjoy Channel Pada video kali ini kita akan membahas teman-teman mengenai gugatan yang dilakukan oleh RCTI dan iNews TV terkait undang-undang penyiaran ke Mahkamah Konstitusi Jadi ada beberapa media online seperti Facebook, Youtube, Instagram ini yang punya fitur adalah siaran langsung atau live Ini yang dipersoalkan oleh RCTI maupun iNews TV Karena siaran langsung ini adalah hak siar dari stasiun televisi seperti media televisi yang biasa melakukan siaran langsung Tetapi media sosial seperti Facebook, Youtube, Instagram itu memang punya fitur yaitu siaran langsung atau live Tetapi inilah yang dipersoalkan oleh media televisi tersebut Nah ketika dia mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi ternyata ada respon yang cukup besar juga dari pecinta media sosial yang menolak terkait gugatan yang dilakukan oleh RCTI maupun iNews TV ke Mahkamah Konstitusi Karena menurut beberapa orang kalau gugatan itu diterima dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi maka ini akan mengekang, membatasi ruang gerak para konten kreator Tetapi menurut pihak KPI sebenarnya ini tidak membatasi, justru melindungi Nah ini berbeda, berbeda cara melihat sudut pandang antara KPI dan konten kreator Dan ini mendapat respon juga, artinya mereka mengugat maka ada ribuan orang yang juga menolak Seperti teman-teman yang ada di sini Berita dari detik Ribuan orang ramai-ramai menolak gugatan RCTI Kita baca teman-teman beritanya Ribuan orang menandatangani petisi online menolak gugatan RCTI iNews terhadap undang-undang penyiaran Bila permintaan dua stasiun televisi dikabulkan Akan uji materi undang-undang penyiaran Bisa berdampak dilarangnya live di media sosial Medsos seperti Youtube, Instagram hingga Facebook Petisi online yang dibuat oleh ceng.org tersebut dibuat oleh Darana Sution Yang tak lain adalah Orang yang sama membuat petisi Tolak KPI awasi Youtube, Facebook, Netflix pada tahun yang lalu Nah ini teman-teman Darana Sution yang membuat petisi Tolak gugatan iNews TV Kemudian RCTI ke Mahkamah Konstitusi Ini menolak gugatan itu Karena menurut saya Kondisi seperti ini adalah memang sudah waktunya Media sosial ini Bebas untuk membuat berita Asalkan berita itu tentu bisa dipertanggungjawabkan Bisa membuat berita live Seperti di TV Makanya kalau kita lihat teman-teman Sekarang itu banyak TV yang tidak banyak ditonton oleh masyarakat Karena masyarakat itu lebih suka dengan memakai geget Dengan memakai HP Disinilah sumber berita sebenarnya sudah bisa didapat Tidak harus kita nonton televisi di rumah Lewat HP di mana-mana kan kita bisa buka Berita, informasi yang ada di sekitar kita Ini cukup dengan di HP Dengan teman-teman yang mau upload Berita secara online Secara live Ini sangat membantu masyarakat Agar tahu sebenarnya apa yang terjadi Kalau live seperti di TV itu kan punya aturan juga di TV Ada hal yang tidak bisa dipublikasikan Misalkan ada aksi demo yang seperti kemarin 212 Ini banyak televisi yang tidak meliput Hanya saya melihat itu TV One yang meliput 212 kemarin Aksi Damai di Monas Ini tidak banyak televisi yang meliput Nah masyarakat ini banyak menonton Ternyata dari media sosial Seperti Instagram Youtube, Facebook Live Mereka siaran Dan ini sangat membantu masyarakat Kalau di TV itu kan dibatasi dengan aturan-aturan mereka Sehingga tidak bisa diliput Inilah yang sebenarnya Menjadi concern masyarakat Untuk menolak gugatan RCTI Atau I News TV di Mahkamah Konstitusi Artinya konten kreator ini jangan dibatasi dengan hal-hal seperti itu Kalau live-nya ini Teman-teman live-nya ini benar Bisa dipertanggungjawabkan Bukan hoax Kenapa tidak diterima Dengan dalih Bahwa mereka tidak punya badan hukum Tidak ada izin untuk live dan sebagainya Kenapa harus dibatasi seperti itu Jadi media sosial Saya pikir ini sudah pada tempatnya Dan sudah benar mereka melakukan kegiatan Yang ini memberikan berita terbaik untuk masyarakat Jadi jangan dibatasi seperti itu Namun ternyata teman-teman Gugatan dari I News TV Kemudian RCTI ini juga Dapat dukungan dari KPI Nah menurut KPI justru dengan Uji materi yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi Ini justru melindungi konten kreator Nah teman-teman Kalau kita melihat Paparan yang disampaikan oleh Bia RCTI maupun I News TV Sebenarnya gugatan itu Bukan disasar Yang disasar itu bukan konten kreator Orang yang mengupload Tetapi yang disasar itu sebenarnya adalah Korporasi Korporasi yang disebut adalah Bia Facebook, Youtube, Instagram, Netflix Dan sebagainya Itu yang disasar Tetapi lagi-lagi teman-teman Gugatan yang dilakukan oleh televisi itu Ternyata didukung oleh KPI Nah bagaimana beritanya Kita lihat teman-teman Dukungan KPI untuk gugatan RCTI Dan I News ke Undang-Undang Penyiaran RCTI dan I News mengugat Undang-Undang Penyiaran di Mahkamah Konstitusi Gugatan itu meminta Agar layanan over the top OTT seperti Netflix Youtube diatur dalam Undang-Undang Penyiaran Itu permintaan dari RCTI teman-teman Jadi fitur OTT over the top ini Supaya diatur Diatur mungkin saya tidak tahu Apakah dihilangkan atau seperti apa Alasannya karena Perlakuan antara layanan OTT Dengan penyelenggara penyiaran Konvensional berbeda Termasuk dalam Sarat Aktivitas Penyiaran Salah satu dampak apabila Permohonan itu diterima Adalah maka siapapun pihak Yang live di media sosial Seperti Instagram, Facebook, hingga Youtube Harus mengantongi izin Kementerian Komunikasi dan Informatika Atau Kominfo Para konten kreator Maupun lembaga yang memiliki konten Di platform tersebut Juga harus memiliki izin Sebagai lembaga penyiaran Itu teman-teman dampaknya Jika gugatan yang dilakukan oleh RCTI Dan Ainyus diterima Dan dikabulkan oleh Mahkamah Koitusi Maka siapapun orang Yang melakukan Penyiaran langsung Atau live Ini harus Ada izin dari Kominfo Dan Tentunya harus punya badan hukum Itu yang Terjadi jika Undang-undang Penyiaran yang diusulkan oleh Pihak RCTI Maupun Ainyus TV itu Dikabulkan oleh Mahkamah Koitusi Jadi memang Dibatasi Rupanya Langkah dua stasiun swasta itu Mendapat dukungan dari Komisi Penyiaran Indonesia KPI Komisioner KPI Pusat Yuliandri Darwis Menilai gugatan tersebut Merupakan menjaga kepentingan publik Mendapat konten yang berkualitas Sekaligus Menorong industri kreatif Dalam memproduksi konten Sesuai norma Yang berlaku di masyarakat Itu menurut KPI Tetapi lagi-lagi teman-teman Dibalik Gugatan RCTI Dan Ainyus TV Itu memang Supaya Menurut saya Saingan Untuk penyiaran ini Bisa Berkurang Artinya Kalau saingan Berkurang Maka orang Banyak menonton Acara televisi Tetapi Kalau kita Lihat Di masyarakat Teman-teman Sekarang itu Malah Banyak orang Yang tidak nonton TV Jadi TV itu sekarang Mulai ditinggalkan oleh masyarakat Masyarakat lebih gemar Menonton Hiburan Kemudian menonton Berita Entertainment Lain itu Lewat Ponset Lewat HP Lewat Gaget Ini adalah Kondisi real Di masyarakat Makanya Saya sendiri Daripada nonton TV Lebih baik Nonton di Youtube Nonton Berita yang ada Di online Di Gaget ini Itu saya Dan Yang saya lakukan Seperti ini Mungkin akan banyak Dilakukan oleh orang lain Yang lebih suka Nonton Acara Di Facebook Youtube Instagram Daripada nonton di TV Itu teman-teman Jadi lebih menarik Dengan Ponsel Bukan lewat Televisi Jadi undang-undang Penyiaran yang digugat oleh RCTI I News TV Saya pikir Ini Kurang tepat Karena Di era sekarang itu Sudah Eranya Kemajuan di bidang Teknologi Di HP Dan ini adalah Merupakan Kegiatan yang produktif Dari konten kreator Yang memberikan informasi Langsung kepada masyarakat Jadi Tidak disensor Tidak di cut Kalau live Ini kan orang bisa Menonton semua Dan acara live Ini sebenarnya Tidak hanya di Indonesia Di luar negeri Juga banyak Media online Yang melakukan Secara langsung Jadi YouTube Ini kan Dunia Bukan hanya di Indonesia Itu menurut saya Teman-teman Jadi Biarkan Media sosial Berkembang Dengan caranya Karena mereka Juga punya Aturan sendiri Punya Perdoman komunitas Bahkan di YouTube Ini Kalau kita lihat Teman-teman Punya Perdoman komunitas Punya aturan Yang jelas Dan ini ketat Apabila Seseorang Ini membuat Berita yang Tidak benar Ini Bisa di Take down Seperti Kasusnya Anji Mewancarai Seseorang Yang menemukan Obat Corona Jadi Obat Corona Ditemukan oleh Seseorang Yang sudah Diinci coba Ribuan orang Dan bisa sembuh Dalam tiga hari Kemarin Pihak YouTube Ini Men-take down Mendelet video tersebut Artinya YouTube itu Punya aturan Punya aturan Yang jelas Berita yang Tidak benar Maka akan Di Take down Atau Di Delete Ini Satu aturan Di YouTube Kemudian Teman-teman Bagaimana pendapat Dari RCTI Maupun Dari I News Direktur Legal MNC Media Christophic Menyatakan Kugatan Mereka Diajukan Bukan Menyasar Kepada Konten Kreator Melainkan Entitas Korporasi Seperti YouTube Instagram Facebook Netflix Dan Jadi Permohonan Kita Kalau dibaca Benar-benar Yang kita Omongin OTT Atau Over the Top OTT Itu Korporasi Yang Menyalurkan Konten Lewat Internet Ujar Taufik Itu Teman-teman Pendapat Pandangan Dari Beberapa Pihak Baik Dari Pihak KPI Ininya Kalau KPI Mendukung Apa Yang Dilakukan Oleh RCTI Maupun I News TV Kemudian Ribuan Orang Ini Juga Menolak Kugatan Yang Dilakukan Oleh RCTI I TV Kemakam Mahon Bahkan Membuat Petisi Yang Jumlahnya Ribuan Orang Jadi Dua Televisi Ini Ditolak Oleh Ribuan Orang Kalau Ini Demokrasi Ini Yang Menang Adalah Para Konten Kreator Ini Para Pecinta Media Sosial Karena Yang Menggugat Dua Orang Yaitu RCTI I News TV Tetapi Yang Menolak Ribuan Orang Kemudian Dari Bia I News TV Dan Bia RCTI Juga Mengatakan Sebenarnya Yang Disasar Itu Bukan Konten Kreator Tetapi Yang Disasar Adalah Korporasi Seperti Youtube Facebook Instagram Netflix Dan Sebagainya Sebenarnya Itu Yang Disasar Tetapi Apapun Alasannya Teman-teman Ini Akan Berdampak Kepada Konten Kreator Jadi Seorang Seorang Konten Kreator Kreator Kalau Itu Undang-Undang Dikabulkan Gugatannya Itu Maka Orang Sudah Tidak Begitu Berani Untuk Mensiarkan Langsung Sebuah Kegiatan Sebuah Kejadian Misalkan Ini Ada Demo Demo Masyarakat Ini Disotting Langsung Live Ini Menjadi Orang Tidak Berani Tentunya Kalau Berani Dan Melanggar Tentu Akan Mendapatkan Sanksi Ini Yang Dikawatirkan Itu Teman-teman Beberapa Pandangan Pendapat Dari Beberapa Pihak Baik Dari RCTI NU TV Kemudian Dari Masyarakat Kemudian Dari Pihak KPI Seperti Itu Kita Bisa Lihat Bersama Dan Bagaimana Menurut Pendapat Teman Silahkan Tulis Di kolom Komentar Karena Komentar Teman-teman Akan Sangat Mencerahkan Kepada Yang Lain Dan Terakhir Teman-teman Jangan Lupa Untuk Like Subscribe Share And Comment Di Channel Ini Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh